Alhamdulillah Hadis pertama Udah Beriman kepada Allah dan jujurlah Dalam imanmu Gak usah amat rezeki Kita gak tau dimana maut Tapi maut tau kita dimana Kita gak tau dimana rezeki Tapi rezeki tau dimana kita Hadis kedua Gak cukup men Kita jujur doang dalam iman kita gak cukup Iman aja apalagi gak cukup Iman doang ente gak jujur Sama iman ente gak cukup men Ente beriman Tapi gak jujur dalam iman Disebut ente sebagai orang Munafik 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 ente munafik Ngapain bener gak Iman ente jujur dalam iman ente Hadis pertama Hadis kedua gak cukup men Ente ini Tarawih berapa perkaan terserah dah Kataman Quran berapa kali terserah dah Umroh Ramadan Bener gak Zikir-zikir terus Solat malam Tapi tetangga ente kelapran Masuk surga apa kagak Kagak masuk surga men Modal Islam kayak apa Kayak begitu Oleh karena itu Hadis kedua Rasulullah SAW bersabda Khoirun nas Khoirun nas Gocok Khoirun nas Anfa'ohum linnas Khoirun nas Anfa'ohum linnas Sebaik-baik manusia Adalah yang paling banyak Memberikan manfaat Bagi manusia lain Ngerti gak? Ngerti gak? Apalagi bulan Ramadan Men Ramadan Kita ini kalau buat baik Bulan Ramadan Gampang banget Kenapa gampang? Karena Rasulullah SAW mengatakan Inilah bulan Yang ketika pintu-pintu Sorgadi Pintu Sorgadi Dibuka Gocok Gocok Pintu Sorgadi Dibuka men Sejuk-sejuk Sorgadi Udah dateng Wangi-wangi Sorgadi Udah kecium Bener gak? Jadi kita buat baik Itu gampang Bulan Ramadan Dan pintu-pintu neraka Dibuka Pintu neraka Ditutup Dan setan-setan Dibuka Belenggu 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 Kalau main bola Ini kalau main bola Ini mah ibarat Ente nendang penalti Gawangnya udah Kagak ada keeper Kalau gak gol juga Ente bego Bener gak? Pintu Sorgadi Pintu neraka Pintu neraka Ditutup Setan Dibuka Gak bisa juga Gak terlaluan Ini demands Of giving Banyakin Kasih manfaat Bagi orang lain Ini kayak Ini tadi Saya lihat Bagi-bagi Buka puasa Bersama Gratisan Keren itu Apalagi kita Mahasiswa Saya dulu Mahasiswa juga Men Dulu Jaman saya Uang bulanan Cuma lima puluh Rebu Gak cukup Karena Keadaan Itulah Saya jadi gaun Karena Setiap ada Ulang tahun Atau kawinan Kita pasti datang Kenal atau gak Kenal Bener gak? Bener gak? Kalau ada Kalau yang baru-baru Anak baru Yuk kita ikut Gak kenal Ya gak kenalan Kenalan Bener Kalau gak kenalan Kita kenalan Jadi gaun Yang punya rejeki Tiap hari Lu kirimlah 30 orang simbok Ke masjid Karena Rasulullah S.W.T. bersabda Siapa-siapa Yang memberikan Makanan Bagi orang Yang berbuka puasa Maka Pahalanya Bocap-bocap Bocap Sama dengan Orang yang berpuasa Bener gak? Bayangin gak sih Baru Satu hari puasa Baru satu Ramadhan Orang-orang Baru dapet pahala Satu hari puasa Kita gara-gara Ngirim 30 nasi Box Udah berapa hari Kita pahalanya 31 men Udah lebaran Udah lebaran Men Faham gak paham Lebaran Lebaran Paham 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 Kasih-kasih aja Ramadhan Gak sanggup 30 box 20 Gak sanggup 20 10 Gak sanggup Satu Gak sanggup Aqua glass Gak sanggup Sepotong Horma Sepotong Horma Rasulullah Waktu itu Lagi berdiri Nengok ada Seorang pelacur Jibril turun Dari langit Ada apa Gaya-gaya 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 Ya Rasulullah Kata Jibril Allah telah Menetapkan Nasib Wanita pelacur Menjadi Seorang Calon Pahuni Neraka Di depan Wanita pelacur Itu Lewat Seorang Ibu-ibu Gendok Anak kecil Anak kecilnya Kelapra Nangis Sampai suaranya Udah gak ada Gak ada Tenaga Lagi Nangis Si pelacur Ini lagi makan Sepotong Korma Udah digigit Udah digigit Itu kormanya Udah sepotong Udah Tinggal sepotong Lagi Karena dia Iba Melihat itu Anak laperan Karena dia Enggak tega Melihat itu Anak laperan Maka korma Yang udah digigit Tinggal separoh Ini Dikasih Sampai dia Sampai tu Anak Sehingga Anaknya Diam Nangisnya Jibril Yang udah balik Langit Balik lagi Ada apa Jibril Belak Balik Langit kan Jauh Bener Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Allah Telah merubah Nasib Wanita Pelacur Itu Dari Seorang Penghuni Neraka Menjadi Seorang Penghuni Surga Kocok Jangan khawatir Saya dulu Mahasiswa juga Kalau kita tahu Bagaimana keadaan Mahasiswa Saya mahasiswa juga Men dulu Kalau makan tuh Nggak ada Yang mau makan malam Makan pagi Makan Saya nggak ada Kalau kita makan Jamak kosor Siang Nggak Malam Nggak Kita kosor Tengah-tengah Jamak kosor Ntar malam Kalau udah lapar dikit Lalu cari burjok Bubur Kacang hijau Sampai Sampai Jadi ini The month of Giving Hadis ketiga Terakhir Habisnya Habisnya Kita tidak cukup Kalau kita cuma Beriman dan jujur Itu satu hal Bagi-bagi Manfaat bagi orang lain Itu hal lain Tapi jangan lupa Ada yang ketiga Rasulullah S.A.W Ini susah Kalau ini susah Ini hadisnya Jarang didengar Cepet Ini susah Rasulullah S.A.W Bersabda Ini hadisnya Susah Man Lam Yashkurinnas Cepet Man Lam Yashkurinnas Siapa-siapa Yang tidak bisa Berterima kasih Pada manusia Pada hakikatnya Dia tidak dapat Bersyukur Kepada Allah Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Kalau kita Nabi Kita Rasul Doa Dikit Pertolongan Dateng Benar Nabi Musa Habis 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 Ya Peruntuk Habis Waktunya Habis Tapi dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Duitnya masih banyak Nabi Musa men Depannya laut merah Belakang Fir'aun Bagaimana coba Karena dia levelnya Nabi Doa dikit Laut merah kebuka Jalan kaki dah di laut Bener gak Fir'aun ikutin Doa lagi Laut ketutup Fir'aun mati Bener gak Nabi Ibrahim Dibakar namrud Bener gak Doa dikit Itu Api berasa dingin Bener gak Kita bukan Nabi Mencobain ntar pulang Coba Lu bakar dah tuh Pakai doa-doa coba Kalau gak digosong Gak bisa Kita manusia biasa Caranya Allah nolong kita Dengan menggerakkan Makhluk-makhluknya Untuk nolong kita Jamannya Nabi Nuh Ada yang tahu Apa kejadian besar Jaman Nabi Nuh Banjir-banjir Bojok-bojok Banjir-banjir Banjir-banjir Bener gak Ada seorang ahli ibadah Jaman Nabi Nuh Kerjaannya ibadah terus Men Gak pernah gak ibadah Inna assolati Wanusuki Wa mahyayak Gucap Gucap Ini jamaah Masih pinter-pinter Semoy Air udah mulai banjir Udah sampe lutut Men Ini ahli ibadah Terus doa-doa Sama Allah Tetangganya dateng Dia bilang apa Sheikh ayo cepet Tinggalkan tempat ini Kita gabung sama Kapanya Nuh Kalau kakimu yang tua rentang Tidak sanggup berjalan Ke kapalnya Nuh Biarlah kami yang menggendongmu Untuk bergabung Dengan kapalnya Nuh Apa kata orang tua ini Dia katakan Ruh-ruh-ruh Pergi kalian dari sini Aku tidak butuh Bantuan makhluk manakun Hasbunallah Wa ni'mal wakil Rocak Rocak Jadi inti mulai agak ngerti sekarang kan Kalau sah depan dapatnya ontak Bagian belakang dapatnya telur kan Aha Mulai ngerti gak Ha Pergi tetangganya Air naik lagi Sampai dadah men Tetangganya dateng lagi Naik ontak Dia bilang Sheikh cepet naik ontak kami Kita gabung sama kapalnya Nuh Ini air bentar lagi Air basar Dateng menghantam kita Apa kata dia Pergi pergi Enggak perlu bantuan makhluk manapun Cukuplah Allah sebagai penolongku Sungguh Allah sebaik-baik menolong Pergilah gitu tetangganya Air naik lagi sampai loteng men Ini ahli ibadah naik loteng Doa-doa sama Allah di loteng Tetangganya dateng lagi Naik sampan kali ini Naik sampan Dia bilang Sheikh cepet naik sampan kami Kita gabung sama kapalnya Nuh Untuk ketiga kalinya Dia usir Pergi-pergi Saya gak butuh bantuan makhluk manapun Bener aja dah Habis itu Banjir besar datang Vuz aja Nabi Nuh alaih salam Beserta kaumnya Selamat naik kapal besarnya Ini orang ahli ibadah Meninggal dunia Dia bawa Hajar sama banjir Waktu dia udah meninggal dunia Di hadapan Allah Dia protes Udah meninggal Dia protes Dia bilang apa Allah Mata Nasrullah Mana pertolonganmu Allah Where were you Why didn't you help me Bahasa Inggrisnya kita mah Kalau gak ngerti gak apa-apa juga Apa kata Allah Allah katakan Bukankah telah aku kirim Tiga kali pertolongan pada dirimu Tapi hatimu terlalu sombong Untuk menerima pertolongan Yang aku kirimkan Ini orang kaget Tiga kali Gak ada Tiga kali Dari mana gak ada Allah Gak ada Tiga kali Allah bilang Bukankah telah aku kirim Tiga orang tetanggamu Untuk memberikan pertolongannya Pada dirimu Tapi hatimu terlalu sombong Untuk menerima pertolongan Yang aku kirimkan Baru orang yang selalu Jadi Tetangga itu Engkau yang kirim Allah Allah mengatakan Bukankah aku yang berkuasa Atas hati manusia Bukankah aku yang berkuasa Untuk menggerakkan hati manusia Memberikan pertolongannya Pada dirimu Tapi hatimu terlalu keras Hatimu terlalu sombong Untuk menerima pertolongan Yang aku kirimkan Maka orang ini sadar Man lam yashkurinnas Lam yashkurillah Siapa-siapa yang tidak dapat Berterima kasih pada manusia Pada hakikatnya Dia tidak dapat Bersyukur kepada Allah Inilah yang kita sebut sebagai The month of thanksgiving Kalau yang pertama tadi Masih ingat? Masih ingat? Aman tu billah sumastakim Itu dalam bahasa Inggrisnya Kita sebut The month of giving up bad things Yang kedua Khairun nas Anfa'ahu melinnas Yang kita sebut The month of giving Yang ketiga adalah Man lam yashkurinnas Lam yashkurillah Siapa yang tidak dapat Berterima kasih pada manusia Pada hakikatnya Yang tidak dapat Bersyukur kepada Allah Kita sebut sebagai The month of thanksgiving Bapak-Ibu sekalian Sekarang udah tanggal 16 Ramadan Tanggal 17 Ramadan Ada kejadian penting ya? Wajah Wajah Besok adalah Nuzulul Quran Oleh karena itu Bulan Ramadan Berarti bentar lagi Abis Oleh karena itu Jangan sia-siakan Sisa Ramadan ini Terus tingkatkan Keimanan kita Kepada Allah Terus tingkatkan Giving Kepada manusia-manusia lain Terus tingkatkan Thank you Kepada manusia-manusia lain Fa insya Allah Setelah Ramadan ini Kita menjadi Pribadi yang lebih baik Dengan pribadi yang lebih baik itu Insya Allah Kita bisa menegakkan Kembali Ekonomi Islam Di dunia Dan insya Allah Indonesia Menjadi pusat Kebangkitan Ekonomi Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax